Kita sudah sering mendengar tentang HIV AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat anti-retroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderitaan HIV dapat menjadi sama dengan orang normal. Jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV. Dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar, sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan anti-retroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.